Beberapa pekan ini, netizen diramaikan dengan viralnya foto barisan lansia yang tidur di atas barisan corcoran semen. Foto ini viral setelah dibagikan akun Instagram at info ponorogo dan dibagikan oleh netizen lainnya. Setelah ditelusuri, foto-foto ini ternyata diambil dari Pantidua Valencia Ponorogo. Perawat di Pantidua Valencia ini menyebut, foto ini merupakan bagian dalam ruang khusus lansia yang sudah tidak bisa banyak bergerak. Ranjangnya memang didesain dari beton, namun dipasangi busa spon serta karpet anti-air. Hal ini dilakukan agar petugas bisa mudah membersihkan bekas buang air para lansia yang sudah kesulitan bangun ke toilet. Ada pun ranjang beton yang tidak dilapisi busa spon, ialah ranjang beton yang pemakainya sudah meninggal dunia. Kadang-kadang, ranjang beton tanpa busa spon ini dipakai tidur-tiduran oleh lansia yang lain untuk menikmati hawa dinginnya. Petugas pun membantah, membiarkan para lansia tidur di atas ranjang beton tanpa pelapis. Menurut petugas, setelah foto-foto di ruangan itu sempat viral, Pantidua Valencia Ponerogo mulai ramai dikunjungi para dermawan yang memberikan sumbangan bagi Pantidua Valencia. Bahkan, perwakilan dari Kementerian Sosial datang untuk memberikan bantuan. Sehat selalu ya, para petugas serta kakek nenek yang tinggal di sana. Semoga Tuhan selalu memberi kemudahan dan banyak rezeki untuk semua yang ada di sana. Terima kasih telah menonton!